jika ada yang bertanya mengapa saya suka makeup mengapa saya suka dandan jawabannya saya tidak tahu mengapa saya tidak tahu padahal saya yang melakukan itu seperti yang pernah saya saya ceritakan kalau hobi makeup hobi dandan ini sudah melekat dalam diri saya sejak saya masih kecil semenjak saya menyadari bahwa saya ternyata berada di dunia yang indah ini pada saat itulah saya Hai mulai menyukai makeup dan menyukai hal-hal yang berbau aksesoris perempuan gitulah hingga saat ini saya sudah dewasa hobi dandan ini tetap melekat dalam diri saya dan tidak bisa dihilangkan dan ditinggalkan maka saya pun tetap membiarkannya berada dalam diri saya seiring berjalannya waktu saya sempat berada pada titik dimana saya bingung dengan diri saya sendiri saya cowok normal tetapi kok suka dandan dandan cewek saya suka dandan cewek tapi kok masih suka cewek hingga seiring berjalannya waktu apa yang menjadi keresahan saya pun akhirnya terjawab yang saya lakukan ini ternyata namanya crossdressing atau berlintas busana dan ternyata saya tidak sendirian karena selama ini saya merasa beda dengan yang lain dan merasa sendiri merasa sendiri karena apa karena itu saya cowok normal cowok suka cewek tapi kok suka dandan cewek tetapi saya bukanlah satu-satunya yang seperti itu ternyata di dunia ini ada banyak bahkan di Jogja pun banyak banget sekarang ini pun saya tahu bahwa sebagian dari mereka sudah berkeluarga sudah sudah punya keluarga kecil tetapi tetap dengan hobi dandan dan makeup dan para pelaku yang berlintas busana itu seperti yang kita tahu namanya crossdresser perlu diketahui bahwa crossdresser dengan banji waria itu berbeda bedanya gimana kalau crossdresser itu dandan untuk menyenangkan dirinya sendiri kalau waria ya ya begitulah di Jogja sendiri waria itu ada dua yaitu yang berprofesi sebagai penyamin tetapi ada juga yang menjadi pekerja seks komersial atau PSK dari yang saya temui waria di Jogja seperti itu meskipun mungkin tidak semuanya tetapi kalau crossdresser murni hanya untuk menghibur diri sendiri hanya untuk hiburan bedanya dengan waria disitu lalu crossdresser juga beda dengan banji biasanya ketika ada cowok yang kemayu atau dia kecewek-cewekan maka orang lain akan mengatakannya banji tetapi untuk crossdresser tidak tidak terlihat kemayu cowok crossdresser itu tidak terlihat kecewek-cewekan cowok crossdresser itu terlihat seperti cowok biasa seolah-olah tidak ada yang aneh dalam dirinya seperti cowok yang maskulin cowok maco ya cowok banget lah tidak terlihat kecewek-cewekan dan cowok crossdresser berdandan seperti wanita dan memakai baju wanita itu seperti yang saya katakan tadi seperti yang saya katakan tadi hanya untuk hiburan hanya untuk menghibur diri sendiri tetapi kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa crossdresser itu banji atau waria itu sangat wajar sekali karena biar bagaimanapun juga kita dandan seperti lawan jenis kalau orang yang enggak tahu pastinya akan mengatakan kita waria atau banji misalkan ketika kita lagi jalan-jalan dengan baju cewek atau crossdressing out gitu kemudian kita berpapasan dengan seseorang lalu dia bilang eh ano banji ya itulah resiko menjadi crossdresser dan itulah resiko ketika kita crossdressing out dan dalam video ini saya tampilkan video-video crossdressing saya dari tahun 2022 kemarin memang tidak semua karena kalau semua ya durasinya kepanjangan ini saya pilih beberapa saja lalu kenapa para crossdresser dandan perempuan terus jalan-jalan seperti ini ini yang kita lakukan untuk mengekspresikan hobi makeup kita udah dandan cantik dandan minor tapi kalau di kamar itu rasanya kurang makanya banyak crossdresser yang dandan cantik terus keluar jalan-jalan kita tidak bermaksud meresahkan orang tetapi itu tujuan kita hanyalah untuk menyenangkan diri kita sendiri dengan berdandan seperti perempuan terus jalan-jalan seperti ini dan dalam video kali ini video ini saya ambil pada saat saya masih berhijab dan kenapa muncul crosshijaber kalau ada yang mengatakan crosshijaber itu menyimpang ya sangat wajar lah karena itandan seperti ini tetapi kenapa muncul crosshijaber salah satu alasan kuat mengapa crossdresser memakai hijab karena harga wig mahal wig panjang yang saya miliki itu harganya 250 ribu dibandingkan dengan harga jilbab yang cuma 25 ribu sudah dapat jadi harga 1 wig kalau dibelikan jilbab sudah dapat 10 lagi pula jilbab lebih mudah didapat dibandingkan wig itulah salah satu salah satu saja salah satu alasan mengapa para crossdresser memakai hijab dan kembali lagi ke crossdressing out untuk saya sendiri crossdressing di luar atau crossdressing out lebih menyenangkan dibandingkan crossdressing di kamar kalau crossdressing di luar atau crossdressing out saya bisa mengekspresikan hobi makeup saya untuk jalan-jalan saya bisa mengekspresikan hobi makeup saya untuk saya pakai jalan-jalan dibandingkan di kamar kalau di kamar saya hanya sekedar berdiam diri kalaupun mau foto-foto juga backgroundnya tembok kamar kalau foto-foto di luar kan backgroundnya pemandangan entah pemandangan gedung perkotaan orang-orang yang lewat jadi backgroundnya untuk foto-foto backgroundnya lebih bervariasi kalau crossdressing di luar dibandingkan foto-foto di kamar yang backgroundnya hanya tembok kamar lagi pula crossdressing di luar lebih menantang memacu adrenalin mengapa begitu? karena kalau sampai orang tahu kita adalah cowok yang sedang dandan cewek sudah pasti akan menjadi pusat perhatian bukan terpesona karena kecantikan kita tetapi merasa aneh ada cowok kok yang dandan cewek ada banji gitu lah lagi pula kalau crossdressing out saya tidak pernah dandan natural dandan saya pasti makeupnya sangat mencolok sekali yaitu apalagi kalau bukan dengan lipstick merah sebuah warna lipstick yang biasanya dihindari oleh para cewek-cewek lipstik merah biasanya dipakai untuk kerja terus ke acara-acara resmi ke kondangan dan kalau dilihat dalam dalam hal berwisata dan jalan-jalan mungkin hanya ibu-ibu yang selalu dandan minor kalau untuk cewek-cewek biasanya dandananya terkesan natural dan simple kalaupun pakai lipstick juga tidak minor-minor amat tidak seperti saya dan mungkin karena itulah setiap kali crossdressing out selalu ada saja yang memperhatikan mungkin ini kok makeupnya minor banget kok ada cowok yang dandan minor mungkin begitu tetapi bagi saya itulah sensasinya crossdressing out lalu apakah saya merasa nyaman dengan penampilan seperti ini kalau dibilang nyaman memang nyaman tetapi meskipun begitu keseharian saya tidak selalu berbaju perempuan seperti ini pakaian dan baju saya pada saat saya santai bukanlah baju perempuan baju ini hanya baju konten saja kalau makeupnya memang setiap kali ada waktu luang pasti saya makeupan pakai makeup tetapi bajunya pun ya baju cowok baju biasa bisa dibilang saya hanya sekedar pakai makeup tidak pakai baju pakai makeup tapi tidak disertai bajunya ya gitu lah saya memakai baju perempuan seperti ini hanya pada saat bikin konten saja ketika sedang tidak bikin konten meskipun makeupan ya penampilannya biasa-biasa saja tidak terus memakai baju perempuan setiap hari ya itu enggak kalau makeupnya memang hobi hobi saya pakai makeup dan bukan sekedar memakai baju perempuan baju perempuan untuk saat ini hanyalah sarana penukung untuk makeupnya untuk bikin konten begitulah ya singkat ceritanya kehidupan keseharian saya tidak selalu berbaju perempuan tetapi saya menjalani kehidupan ini dengan tetap berpenampilan sebagai laki-laki tidak setiap hari berpenampilan seperti wanita tidak begitu dan akhirnya sambilah kita pada penghujung dorasi terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih dan sampai jumpa lagi selamat menikmati